Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua saudara-saudara. Ada Kang Ahmad, Kang Abdul, Kang Agus, Kang Agud. Ya, Kang Can. Gimana kabar-kabar? Dan ada Kang Jolah, ada Kang... Iya, Gus. Lanjut, Gus. Oke, oke. Gimana, Pak? Apa yang kita diskusikan? Yang dipertanyakan? Iya, itu adakah kebebasan yang tanpa ada batasnya? Bebas, apa namanya, kebebasan apapun itu. Contohnya kebebasan berpikir, kebebasan bergerak. Apakah ada kebebasan yang tidak ada batas? Kita kalau berbicara dalam konteks humanis dulu ya. Dalam konteks humanis. Nanti baru kita masuk dalam konteks teologis. Tidak ada sesuatu kebebasan yang tanpa batas. Karena kita tidak hidup sendiri. Kecuali kita hidup di tengah hutan sendiri itu boleh. Nanti pada aktualisasinya, kebebasan kita itu akan terbatasir juga oleh kebebasan orang lain. Maka ketika kebebasan ketemu kebebasan, nanti itu akan membangun antara hak dan kewajiban. Di antara hak dan kewajiban itulah nanti melahirkan batas. Jadi, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Misalkan, aku nih, aku paling senang nih musik nih. Apakah aku bebas menyetelnya? Ya, kebebasan dalam tanda kutip. Karena tetanggaku nanti akan terganggu dengan suara musik yang genrenya belum tentu senang. Kalau aku kan semua genrenya senang. Ya, kalau tetangga belum tentu ketika aku nyetel dan ditkuplut, ternyata tetangga tidak senang. Tetangga juga punya kebebasan untuk tidak terganggu dengan musik yang aku mainkan. Jadi, ada hak dan kewajiban. Itu saling membatasi. Tidak bisa sebebas-bebasnya. Kalau sebebas-bebasnya itu ya hanya milik Allah. Siapa membatasi Allah? Karena dia ahad, dia tunggal. Kalau kita kan berbilang, tidak tunggal. Jadi, kebebasan kita akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam humanismenya begitu. Dalam bernegara juga begitu. Demokrasi itu dibatasi antara hak dan kewajiban. Dia punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Bukan sesuatu yang sakar, tapi dewi seperti itu. Itu dalam tataran humanisme. Sekarang dalam tataran teologis, juga sama. Laikroapidin itu bukan bebas lepas gitu. Enggak. Kan ada resikonya masing-masing. Memang tidak ada paksaan dalam berdin itu tidak ada. Tapi kalau kamu memilih di luar Islam, itu ada resiko yang kamu tanggung. Kalau kamu memilih Islam, ada resiko yang ditanggung. Bukan yang, silakanlah kamu memilih apa saja, terserah. Mau ini, mau itu, tanpa resiko. Kan tidak begitu. Masing-masing mengandung resiko yang... Jadi, pilihan itu adalah bebas beresiko. Atau bebas bertanggung jawab terhadap resiko yang harus diatrima dari pilihannya itu. Itulah fungsinya otak kita itu dicerdaskan. Ketika kita lahirkan, kamu belum tahu apa-apa ya. Lalu diberi penglihatan, pendengaran, dan call. Itu melalui proses studi. Studi itu untuk mencerdaskan otak. Setelah itu otak itu cerdas, kita dikasih kitabnya, teorinya, Al-Quran. Atau kitabullah lah ya. Gurunya dikasihkan juga para nabi. Jadi nabi itu sebetulnya gampangannya itu guru kita. Setelah itu, setelah otak kamu dikasih, guru dikasih, bukunya dikasih. Ya weh, pilihan. Pilihan, kamu milih yang mana. Bebas memilih. Tapi pilihan-pilihan itu tetap beresiko terhadap pilihan yang masing-masing. Jadi intinya, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Itu namanya sakkar PDW. Yang punya otoritas sakkar PDW itu, ya Gusti Allah Agung itu. Maka sesuatu yang bisa dijadikan Tuhan, kalau kita masuk ke dalam ranah-ranah sekulerism. Apa sih syaratnya dia bisa jadi Tuhan? Ya dia harus punya karakter mampu melakukan sakkar PDW semuanya sendiri. Jadi tidak perlu power sharing. Seperti partai politik itu kenapa berkoalisi? Karena dia tidak powerful. Maka melakukan power sharing. Kalau dia powerful, dia tidak perlu power sharing. Tidak perlu koalisi. Ya Allah itu, dia bisa disebut maha ketika dia bisa melakukan sakkar PDW. Tanpa ada kontrol kekuatan lain. Itu tentang kebebasan. Tadi apakah terbatas atau tidak, ya tentunya terbatas. Kemudian yang menarik tadi tentang surga. Ketika Abad Teha menukit hadis tadi, ya. Bahwa surga itu belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Memang ini nanti menjadi diskusi-diskusi klasik dan sangat melelahkan. Satu kelompok mengatakan Adam diciptakan di surga lalu diturunkan ke bumi. Tanpa melihat bahwa diksi yang digunakan itu kan ikhbitu, bukan nazal, bukan nungjul, ya. Sama-sama itu dua kata, satu arti turun. Apakah benar-benar di surga? Surga yang surga atau yang suasana surga? Ya, kan itu perdebatannya. Sementara mainstream mengatakan di surga yang benar-benar surga. Terus karena melakukan pelanggaran, ya. Lalu diturunkan ke bumi, seperti itu. Ya, monggol silahkan, begitu. Tetapi coba berpikir, ada nggak sesuatu yang sebetulnya sifatnya itu, bagaimana ya, perlu untuk di-rethinking, dipikirkan ulang, gitu ya. Karena ada surga yang dikatakan oleh kan ceng nabi, Baiti janati, itu bukan surga-surga yang nanti kita tempati. Neraka juga begitu, ya. Pada saat itu kalian telah ada di tepi jurang neraka. Kan ada surat, surat tiga kalau nggak salah. Ya, kalian dipersatukan oleh tali oblong. Pada saat itu, orang-orang Arab saat itu, karena pertarungan antar klang, ya. Sudah disatukan oleh tali oblong. Pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Berarti kan ada neraka. Nah, cuman pengahaman surga dan neraka ini, kita kadang-kadang memahamnya terlalu harapial banget. Ya, itulah perlunya kemampuan sastra. Karena bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu juga terbagi menjadi mukamat dan tasabiat. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilahnya. Jadi, apakah sungkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Umi Ani. Sebelumnya, terima kasih untuk Bunda Erna yang telah memberi aku tempat, ya. Sebetulnya sungkan juga. Ya, dibawa-dibawa saja. Tapi diberi tempat, jadi sungkan. Sekarang yang jadi masalah begini. Ada enggak tempat lain di akhirat nanti selain surga dan neraka? Karena kita sering guyonan begini. Misalkan kita lihat itu bajingan ya, atau koruptor lah. Jangankan ke surga. Neraka saja enggak mau nerima dia. Jadi, itu biasa dalam guyonan-guyonan di jalanan. Saking jahatnya itu orang. Kalau orang Jawa bilang, orang yang na'iwa'e. Jadi, kalau ada orang sudah dibilang, orang yang na'iwa'e. Itu bajingannya bajingan. Jangankan dia di surga. Neraka saja enggak mau nerima dia. Ya, kalau neraka enggak mau nerima dia, di mana dia akan ditempatkan. Tapi itu bahasa-bahasa guyonan. Yang aku akan ajak kalian untuk memikirkan. Ada enggak sih tempat selain surga dan neraka? Karena pemahaman kita kan hanya dua. Kalau enggak surga, yang bener- neraka. Aku baru kaget pagi ini. Pagi ini setelah baca Quran. Jadi gini ya, aku tidak sombong. Karena hanya orang goblok yang sombong. Aku mengatakan yang harus aku katakan. Supaya kebaikan itu bisa menular. Tapi kalau kalian sudah baik, ya Alhamdulillah. Aku tiap badan subuh, itu baca Quran, enggak banyak-banyak. Dua lembar. Satu lembar lah. Satu lembar. Tapi itu terus. Begitu. Dibaca, diperhatiin. Ini kok begini, gini. Itu terus. Bukan borongan. Dari subuh sampai asal itu sunahnya di mana. Enggak begitu. Aku baca terus. Nanti kalau aku enggak ngerti, aku tanya sama yang ngerti. Ini gimana maksudnya. Tadi pagi aku menemukan surat 7 ayat 46. Disitu tersingat secara implisit. Memang tidak eksplisit ya. Ada tempat lain selain surga dan neraka. Itu tempatnya di mana? Di atas Al-A'raq. Cuman pertanyaan akan menjadi bertambah lagi. Apa itu Al-A'raq? Nah, mari kita diskusikan bersama. Semoga kita nanti tidak kesasa. Aku kira itu berlubah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberi aku waktu. Oke, ada tambahan sedikit. Kita harus berterima kasih terhadap... Siapa itu ya? Golden Boy itu siapa ya? Petinju yang ganteng itu. Dan kita harus berterima kasih terhadap... WBC. WBC telah mengeluarkan seumur hidup Rian Garcia. Dan itu yang julukannya Golden Boy. Aku lupa nanti teman-teman bisa bantu. Itu telah mengeluarkan... Karena dia jadi promotornya. Yang dulu petinju. Terus jadi promotor setelah expansiun ya. Itu juga telah mengeluarkan si Rian Garcia. Karena di Twitternya sekarang The X ya. Kalau dulu Twitter. Dia telah menyerang Islam. Mengatakan diri sebagai anti-Islam. Dan itu langsung direspon seperti itu. Sementara kita menunggu apa kebijakan dari pemerintahan Amerika. Karena kemarin dan terima kasih Kang Dola telah mencerahkan kita mengatakan Amerika merasa perlu dengan Islam. Maka lahirlah politik. Kebijakan politiknya lahir ya. Kalau kita kan digodohin di DPR-NPR. Yang tidak boleh bersikap Islam phobia. Jadi ada anti-Islam phobia sekarang. Seharusnya si Rian Garcia ini terkena hukum atas sama pemerintah. Kita tunggu. Ini belum ada kabarnya. Aku cari berita. Sementara yang menghukum dia hanya WBC. Dan promotornya itu. Lupa aku siapa sih promotornya yang dulu petinju ganteng. Yang judulkan Golden Boy. Kita apresiasi kedua orang ini ya. Bosnya WBC dan promotornya yang telah mengeluarkan Rian Garcia. Dan WBC gak tanggung-tanggung seumur hidup. Jadi dia tidak lagi bisa bermain di WBC. Itu merupakan sesuatu yang harus kita dukung. Semoga tidak ada di dunia ini saling menghina. Dan kita juga kan tidak boleh menghina agama orang lain. Kalau mau diskusi dibikin ringnya. Ya dibikin ringnya. Ringnya itu apa? Ya parameter akademis. Kalau di dalam parameter akademis itu kita boleh bicara apa saja. Dan disitu tidak masuk dalam gelik penghujatan. Tidak, tidak masuk. Karena parameternya ilmu. Seperti PKI, komunis itu boleh. Kita pelajari boleh. Kalau tidak boleh kan diaplikasikan. Dalam batasan ilmu dia boleh. Oke, aku kira itu dulu. Terima kasih semuanya teman-temanku. Aku harus berbawa waktu juga, Pak. Mau nggak, Pak, aku kembalikan ke Panjenenang. Atau Nuh. Saya banyak lupa. Tadi sebetulnya ada yang mau tanyakan itu. Cuma karena kembali ketutup sama informasi. Oh ya tadi, jadi ya lupa saya. Dan mungkin masih ada yang masih ingat. Pak Dola, barangkali menyimak, nggak? Iya, Pak, nyimak. Silahkan. The Golden Boy itu Boy Bolang, Pak? Bukan ya? Bukan, itu Amerika Bina. Oscar Delahoya. Oscar Delahoya. Oscar Delahoya. Itu lupa ke situ, malah. Tadi sebetulnya yang dibicarakan. Bus Betik yang pertama itu yang menarik, sebetulnya. Yang kedua itu nggak menarik menurut saya itu. Karena memang pengusaha pisang itu memang usaha biasanya. Barangkali ada yang ingat. Apa itu? Al-A'rof, Pak. Oh, Al-A'rof. Ayat, Pak. Bukan, bukan. Itu. Pertama yang di... Oh iya, tentang surga. Nah, ini ya. Ini nanti bisa dilapurasi juga ya. Sama hurufnya, beda konteknya. Kalau, kalau kita maknakan bahwa surga itu kebun, bos, bisa juga. Bukan gitu. Karena apa? Karena wajan natin, apa, yang di ala, di anabak itu. Kan ada juga tuh, surga ya kebun-kebun yang rindang itu kan gitu. Karena memang beda lagi dengan kata-kata bayi tijana di surga. Rumah itu seperti surga itu. Karena apa, saya nyaman di dalamnya. Kan gitu. Atau ada kata-kata yang hampir-hampir di tepi jurang. Ada jurang kemahasiatan, ada jurang kenistaan. Itu bahasanya alegoris. Betulah gitu. Tapi ada, apa namanya, yang memang benar-benar di tepi neraka kan gitu. Ketigaan. Jadi ini juga hati-hati dalam konteks dalam bahasanya kan gitu. Ada yang alegoris dan ada yang mukamah. Nah, itu kalau menurut ayat yang di, apa namanya, Wakul naia adamus kun anta wajau jukal cannah. Karena di situ ada wakulamin haro godana yesus itu. Mereka memang itu surga. Karena apa, di situ ada kebebasan. Di surga itu bebas lho. Arak saja yang di dunia itu haram, di surga itu gak haram. Karena hukum itu bukan untuk di surga. Hukum itu untuk ujian. Maka adanya di dunia ini. Daging sama dagingnya ada yang haram. Itu memang itu hukum untuk ujian. Karena memang kita lagi di ujian. Tapi di dalam surga gak ada ujian. Maka ketika kita memanai bahwa surga itu tidak ada satu kebebasan yang memang dibebaskan oleh Allah SWT tempat itu untuk berbuat apapun. Karena jeleknya gak ada. Kejelekan, apa namanya, syirik di dalam hati apa, bukan syirik. Kalau bahasa, bahasa ininya itu. Sakit hati, dengki, di dalam hati udah gak ada ada di surga itu. Maka, wakulah minharogodanai susitum itu apapun yang kalian makan, silahkan sebebas-bebasnya. Cuma di situ Allah membaltasi, jatuh. Ya kan? Yaitu, karena memang, kenapa harus begitu? Karena memang Nabi Adam AS bukan untuk di surga. Karena memang disediakan, baik-baiklah rupu kali melekat, ini jahilun belah diolipahkan gitu. Kan gitu, sebetulnya ke situ kaitannya nantinya gitu kan. Nah ini makna daripada, apa, jenah. Ada bisa berbun, ada bisa suasana, ada bisa memang tempat. Nah itu kan, itu dalam satu kalimat yang harus dipedahkan itu. Itu yang saya tangkep di situ. Mohon, silahkan Pak, berselamat. Barangkali ada yang lain tertangkep nyemuh. Saya enggak. Tadi fokusnya ke Delaho ya, ingatannya saya itu. Tentang apa, Pak? Mohon dibahas. Ya tentang, ya tentang, apa ya, tentang kebebasan. Apakah ada kebebasan yang tidak terbatas? Kan enggak ada. Itu, itu ala kulih hal sebetulnya loh. Ala kulih syekh ya. Bahwa tidak ada kebebasan yang bebas gitu. Bebas, bebas tanpa batas itu enggak ada. Tetap ada aturan-aturan yang mengikat kepada orang itu. Bahkan apabila kita memahami satu panilmu, satu, apa, kejuruan. Ya kan? Itu harus ada, 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 apa namanya itu, keahlian tentu-tentu lah. Untuk membahas itu semua gitu lah. Nah. Kalau alir, ya silahkan. Kalau saya, memang kita tuh, kalau hidup di dunia ini memang enggak ada kebebasan. Enggak ada kebebasan. Cuma kita itu, bebas, kita tuh cuma memilih aja. Dari memilih itu, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Itu baik ilmu. Jadi, menggunakan ilmu. Kebebasan berpikir kita udah terbatas sebenarnya. Kita udah, kemampuan kita enggak ada sebenarnya. Cuma kita tuh memilih. Kita hidup itu selalu memilih. Memilih mana yang buruk kita. Atau, dari memilih itu, ya kita cuma mencari ilmunya, agar apa yang kita pilih itu bagus gitu lah. Tapi kalau, kebebasan berpikir, atau apa, itu saya cenderung enggak menyetujui. Tapi kita memilih. Saya kadang-kadang, segala sesuatu itu memilih. Nah, ketika kita mau memilih tertentu, maka, maka kita harus punya ilmu gitu loh. Hidup di dunia itu gitu aja. Jadi kebebasan berpikir sebenarnya bohong, bisik gitu. Tak mungkin terjadi gitu loh. Tapi yang jelas, karena kita hidupnya memilih, maka, kita terbatas dengan berpikir terhadap pilihan itu sendiri. Jadi gitu kalau menurut saya. Dan itu tidak, pasti ada risikonya kan gitu loh. Nah, risiko baik, risiko baik, risiko buruk, dan itu lainnya gitu ya. Bisa enggak, udah menangkep belum? Bisa enggak, kebebasan mbak ya. Iya. Memang, Allah memberikan pada kita, betul itu kata Pak Agustin itu, kebebasan untuk memilih, dan untuk memilih itu Allah berikan kita akal. Tetapi Allah peringatkan juga, apapun kita pilih, kita harus menanggung risiko terhadap apa yang kita pilih. Jadi kita itu, istilahnya kayak yang di, apa bah, yang di, yang di, yang selalu di, apakan oleh Soeharto dulu, yaitu demokrasi terpimpin katanya. Demokrasi tapi terpimpin. Nah, itu ada zaman Soeharto itu dulu, kita demokrasi terpimpin. Istilah yang, yang dipakai oleh Soeharto. Jadi gitu juga istilahnya kalau kita bandingkan, kita bebas memilih, kemudian kita dibimbing untuk memilih itu dengan akal, untuk membanding-bandingkan pilihan kita, dan kita setelah memilih, harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Itu untuk kehidupan kita di dunia. Tapi untuk di akhirat itu, kita memang diberikan Allah kebebasan yang mutlak, tetapi, kalau di dunia, Allah berikan kita akal untuk memilih, tapi di akhirat itu, Allah cabut, Allah cabut, kecenderungan kita untuk berbuat tidak baik, untuk dengki, untuk iri, itu Allah cabut. Jadi ketika menjadi ahli surga, yang sifat-sifat negatif semua itu, Allah telah cabut dari hati kita, sehingga pilihan kita itu pasti akan yang terbaik. Kita tetap bernafsu, nafsu makan tetap ada, nafsu seks tetap ada, tetapi, kita tidak akan, misalnya ingin mencuri, atau ingin merebut istirahat orang lain, itu tidak ada lagi gitu. Nafsu kita itu nafsu yang positif. Nafsu makan ada, tapi, yang tidak ada, adalah perbuatan-perbuatan, atau keinginan-keinginan untuk berbuat tidak baik. Karena Allah telah mencabut itu dari hati-hati kita. Jadi bebas di sana itu, bebas tidak ada, tidak ada larangan sama sekali, tetapi, walaupun bebas-bebas-bebasnya, kita tidak akan memilih yang tidak baik. Jadi begitu bah, kelegi surga nanti. Masari, Masari Siswanto, mau menambahkan, atau menempuh dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Pak, sebetulnya suka menyimak, tapi ya mungkin sedikit saja lah. Gini, Pak, jadi dalam konteks umum, memang misi kebebasan ini juga banyak yang memperjuangkan, pengen ingin mereka itu sebebas-bebasnya tanpa ada batas. lainnya yang sejauh yang sejauh dimisikan ya oleh orang-orang sekuler. Misalkan seperti ketika dia berharap aturan-aturan itu tidak membatasi, misal dalam konteks yang merusak itu, bagaimana agar pernikahan sesama jenis atau hal yang berjenis seperti itu. Ini kan bagi mereka yang pengen bebas kan itu jangan diatur lah. Nah, di sisi lain itu adalah bagian dari yang merusak yang kebebasan itu harus dibatasi dan diamputasi lah. Karena dalam konteks agama, apapun kayaknya penikahan awan jenis ini tidak diperbolehkan. Tapi bahwa misi-misi kebebasan secara umum agar negara ataupun aturan itu tidak membatasi. Ini kan banyak ya. Padahal di sisi lain, ya kita juga harus berbicara yang lebih manfaat ataupun setidaknya aturan agama ini sebagai ruang untuk membatasi tersebut. Dan misi ini saya kira terjadilah di dunia atau bahkan di kita pun juga misi agar hidup ini sebebas-bebasnya dan itu nanti diwujudkan dalam aturan ini kan memang kita rasakan. Yang kedua memang, ya tadi kalau sudah bicara khas-hasis manusia kan ya semua kan bicara saya itu bebas-bebas ini. Tapi kan terkadang seperti yang sampaikan gue seperti tadi berarti bahwa kita itu juga dibatasi. Khas-hasis kita itu juga harus berpikir dengan khas-hasis orang lain. Walaupun pada akhirnya yuk, titik tengahnya dalam hal-hal tentu kita harus menghormati. Artinya, misalkan ketika bukan acara yang formal, orang nyetel musik sampai malam itu kan mengganggu khas-hasisnya orang lain ya. Dia berpikir khas-hasis saya dong nyetel musik sampai malam. Tapi kan khas-hasis saya dong pengen tidur nyenyak. Sehingga kan itu mesti akan terjadi tidak ada titik temu dan bisa jadi konflik timbul di situ. Kalau yang kayak gitu harusnya ketika itu hanya personal orang yang pengen melakukan, yang berpotensi mengganggu orang lainnya harusnya ditahan. Tapi kalau dalam konteks yang sifatnya itu untuk kebersamaan atau acara yang sifatnya itu kolektif, misalkan orang hajatan, pengajian, atau solawatan, dan ternyata harus sampai malam, maka orang yang seharusnya dia bisa tidurnya itu juga harus menghargai. Mau nggak mau harus menghargai itu, karena yaitu sifatnya lebih kepada kolektif atau untuk orang banyak lah. Artinya bagaimana kebebasan itu bisa ditempatkan di tempatnya lah secara umum. Itu hanya sedikit bisa jadi tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Kang Chan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dola mau menambahkan? Silahkan. Oh iya Kang Chan. Makasih Pak. Saya Kang Chan. Oh iya siapa dola aja? Ya silahkan. Oh iya iya. Saya itu sebenarnya mendengar saja, cuman gini ya, apa nama-nama. Ya silahkan Kang Chan dulu. Menambahkan bukan berarti silang berkekurangan begitu ya. Hanya ini apa nama-nama. Peralatan lah begitu. Jadi kekeliruan kekeliruan kami dulu apa namanya kita kita mempunyai satu diksikan begitu ya. Kebebasan gitu. Kalau kita mirroring katakan misalnya kepada bahasa Inggris gitu. Di bahasa Inggris itu kan ada namanya freedom ada namanya liberty gitu. Freedom dan liberty itu kalau diterjemahkan kan dua-duanya sama-sama kebebasan. Ini berbagi peralatan aja sih sebetulnya. Freedom itu artinya dia inner dari dalam gitu. Tapi liberty itu dia dia di luar. Dia kalau kita ngetel radio kenceng-kenceng lalu Pak RT bilang bahwa suara kamu itu melintasi sampai ke jendela dan harus ada barir itu namanya liberty gitu. Kita ada dalam apa ya namanya ya definisi yang mixing gitu. Yang campur antara freedom dan liberty. Jadi freedom itu kebebasan itu freedom itu dari dalam tiap orang bebas gitu. Gak ada yang bisa menghalangi dari dalam itu mau berpikir apapun mau kamu kamu nyilet dalam tanda petik ya urat nadimu sendiri mau nyongkel mata sendiri mau berpikir ngawang-ngawang gak ada yang bisa menghalangi itu namanya freedom. Tapi kalau liberty kamu coba nyilet urat orang lain gak bisa gitu itu liberty dia ada yang membatasi. Kalau dalam Quran sebetulnya kan singkat ya yang memelihara menahan dari hawa nafsinya hawa nafsinya freedom tapi pertahanannya itu ada liberty gitu. Jadi di awalan itu kita harus sortir itu dulu gitu supaya definisinya masuk. misalnya begini ya freedom bisa gak orang itu menafsirkan bisa gak orang orang Brazil menafsirkan undang-undang dasar 45 sekarab dia bisa gak lalu dia implementasikan lalu dia lalu dia sebarkan lalu dia katakan itulah yang dimaksud orang Indonesia bisa bila yang dia katakan itu sesuai dengan yang dimaksud oleh orang-orang Indonesia tapi orang bergazil gak bisa jika yang tidak yang dimaksud gitu itu pun bisa jika kebetulan aja sama dia harus mengerti bahasa orang Indonesia karena undang-undang dasar 45 dalam bahasa Indonesia dia harus mengerti karakter sesuatu yang tekstual yang mengantarkan teks itu pada maksud yang tekstual disitu dari perspektif orang-orang Indonesia karakternya lah historinya lah dan lain-lain nah kalau dia apakah dia bisa melakukan itu bisa freedomnya bisa secara personal dia bisa melakukan itu keliru iya keliru gak apa-apa emang dia mau itu kok itu freedom nah wanhanafsa'anil hawa itu hawanya inner di dalam freedomnya tapi apakah bisa secara metologis tidak bisa itu liberty dia harus dia harus dipahami oleh bahasa Indonesia begitu pun dalam agama dalam Quran dalam hadis jadi kalau kalau Quran itu apa ya apa itu ya ahil ladhina amanu latukaddimu latukaddimu bayna yadayillah warasuli watakullah nah jadi tadi sempat kita bahas takwa gitu ya itu apa udah bener tadi takwa itu adalah imtisaril awamir wajitina bunawahi melaksanakan perintah dan melenjauhi larangan gitu karena takwa itu kan dia dia memelihara gitu dia memelihara kalau orang yang melihara itu dia harus lihat dia gerak setelah ada perintah dia dia hindari setelah ada setelah ada yang melarang itu melihara kalau dia tidak hindari yang dilarang ya apa yang diperlihara wa ma'atakumur rasul apa yang didatangkan oleh rasul fakhuduhu maka ambillah wa ma'atakum anhu yang dilarang maka hindarilah nah itu takwa jadi kalau yang mendahui Allah dan rasulnya nah jangan kata kata nabi la 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 latukaddimu eh kata nabi kata Quran latukaddimu jangan jangan mendahului Allah dan rasulnya makanya dikatakan dalam di dalam hadis man amila amalan la isa'alai amruna fahwardun barang siapa beramal tanpa ada tanpa ada perintah gitu ya maaf kata cerita man ahdata fi amrina hadamai la isa minhu fahwardun barang siapa mengadakan suatu hal yang ahdata itu yang baru fi amrina dalam agama bukan dalam inovasi umum hadamai hadamai la isa mahadamai la isa minhu fahwardun tapi tidak ada apa asalnya gitu tidak ada sumbernya dari dari rasul dan dari Allah maka rardun gitu apakah orang bisa menafsirkan Quran dengan dengan senatnya bisa itu dia sedang menggunakan freedomnya sedang menggunakan freedomnya apakah bisa dia menafsirkan menafsirkan Al-Quran berdasarkan perspektif sendirinya bisa itu freedomnya tapi apakah itu boleh tidak boleh secara liberty tidak boleh dia harus dia harus ngerti bahasa Arab dengan baik dia harus tahu kaedah-kaedah bahasa Arab dengan baik kalau tidak maka tanyakanlah kepada orang yang dia dia ingat kalau dia ada ilmunya orang berilmu tanyakanlah pada orang yang berilmu jika tidak mengetahui jadi tidak boleh dia buat-buat sendiri misalnya begini seperti atau kese-kese sus izin misalnya begini apa ya misalnya begini atau tadi apa namanya yang yang Al-A'raf ayat 46 itu ya atau tadi apa namanya yang yang 46 itu disana dikatakan itu di 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 misalnya begini sebentar saya ketika membaca itu saya tidak melihat ada isi makan disitu kecuali teman-teman mungkin Ahmad Barsuki bisa bantu disebutnya hijabun disebutnya hijabun bentar ayatnya saya izin disini ya Gus boleh ya ya mau maaf nah ini ya ini dia wabainahum hijabun dan di antara keduanya hijabun wa'alal akrafi rijalun yang rifuna kula bisimahum jadi disebutnya itu hijabun lalu saya gak ngerti nih bisa gak saya spekulasi hijabun itu apa terus itu apa karena ada wa'alal akrafi rijalun lalu saya baca terjemahnya ada orang dari apa ada orang di atas al-akraf itu bisa gak saya 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 mengeluarkan misalnya argumen dari situ bisa itu saya sedang melakukan freedom saya nafsu saya sedang melakukan saya apa namanya mengimplementasikan tadi freedom saya nafsu saya bisa tapi apakah itu benar belum tentu harus ada sesuatu yang kaidah yang mengait itu itulah liberty apa il-qul-qul-quran bahasa arab maka kalau saya tidak bisa saya terus terjemah masuk suatu saat kan terjemah itu adalah terjemah adalah upaya seseorang yang mengerti bahasa arab lalu dia terjemahkan bahasa arab itu ke dalam bahasa menurut upaya dia makanya terjemah dalam Yusuf Ali dalam bahasa inggris terjemah banyaklah bahasa Indonesia pun sama dengan diksi-diksi yang kadang berbeda bukan kadang bahkan banyak berbeda karena itu terjemah nah nanti basisnya mana yang kita makanya tidak bisa kita berbasiskan terjemah maka sebagai orang yang tidak berpengetahuan saya dalam hal itu maka saya nah saya buka nah saya buka lah ditafsirkan kepada ditafsirkan kepada ditafsirkan kepada Al-Hadid ayat 13 nah jadi dikatakan disitunya diantara mereka dinding kan kita bahasa terjemah ya ada pintu disitu jadi dinding jadi bukan sesuatu yang tempat disitu jadi Baina Janah misalnya ada apa diantara surga dan neraka secara letterlock dia hanya ada dinding bukan isi makan sepengetahuan saya membaca tafsirnya nah ketika saya mengungkapkan saya di luar dari keilmuan nah saya sedang menggunakan freedom saya kebebasan inner nafsu saya gitu nafsu saya sedang saya optimalkan disitu saya baca sendiri saya pahami sendiri bahkan tadi saya atau didak izin siapa ya tadi yang muhim izinnya saya belajar ini atau didak gitu boleh gak ya boleh gak ada yang larang freedom apakah dia sesuai atau tidak kan kita berbicara taqwa tadi imtisaril awal kau apa pelihara ku anfusakum pelihara dirimu wa ahlikum naro kita konteksnya melihara kalau dalam memelihara gak boleh harus ada harus ada yang menggait itu harus mengerti bahasa yang seperti saya ucapkan tadi harus mengerti kaedah ulumul quran harus mengerti dan lain-lain maka kalau tidak tahu outletnya ada outputnya fas alu ala zikri semuanya sudah ada seluruhannya nah jadi apakah bisa kita belajar begitu boleh itu sedang menggunakan freedomnya tapi apakah itu benar tidak karena ada liberty ada sesuatu yang dia membatasi kalau ngomongin quran harus dengan ilmu tidak bisa dengan tidak bisa dengan kita mengungkapkan seadanya jadi jadi panjang saya perasaan semua pendengar mohon izin ini asatis sekalian jadi dalam konteks takwa memelihara dengan cara maka tidak boleh kita menafsirkan sekandang kita sendiri harus ada tadi ustad aman marzuki bagus jadi semuanya itu harus kalau tidak salah ketika bahas roh ya harus ada dalil atau itu ya surga gitu saya lupa harus berdalil betul itu dan itu sebetulnya manusiawi itu natural sebetulnya natural jadi kalau kita mau kesana kesini tengok sana tengok kesini boleh gak kita nyebrang tengah-tengah bus boleh silahkan apakah itu baik tidak baik anda kejedot tabrak maksudnya gak boleh nah jadi bedakan antara nanti antara yang inner dan yang dua itu nah saya kira kebebasannya itu mixing disitu gitu izin itu ya mungkin mohon maaf jadi panjang ini bagus bagus siapa yang turun ini nah saya mau ini Kang ini saya malah menarik kan saya memang orangnya otodidak ya jadi karena otodidak suka belajar sendiri cuman kan saya harus membatasi kan kembali tadi kebebasan itu saya diri saya sendiri itu tidak belajar sebenarnya saya cuman memilih ketika saya memilih kan ada syariatnya ada syarat-syaratnya kan gitu untuk pilihan the best tentu aja ketika saya karena adasnya syariat atau persyaratan persyaratan tapi saya definisi syariat yang saya kelusuri lagi gitu kan samping saya penasaran itu agak berbeda jadi memenuhi jadi syariat itu adalah sesuatu sesuatu yang bisa menutupi rasa haus rasa keadilan atau kepuasan diri nah ini menarik kan kalau definisi saya kalau yang lain kan peraturan dan sebagainya tetapi kalau syariat saya saya pahami filosofinya itu adalah sesuatu yang bisa memuaskan menutupi kepuasan rasa haus saya tentang sesuatu ilmu atau sesuatu apa ketidakadilan atau sesuatu yang memuat saya harus saya tutupi itu rasa penasaran saya nah tapi saya otak saya memang saya yakin terbatas saya yakin tetapi saya memilih ketika memilih saya memilih syarat nah syarat itu saya cari lagi apa definisi syarat itu ternyata saya kelusuri dari kaedah filosofinya dalam itu dari kamus-kamus juga termasuk dari ya kembali lagi saya menangkap dari pengertian-pengertian dari ustad-ustadnya juga dari situ saya oh mencari sebuah kepuasan jadi perparatan yang memuaskan diri jadi kepuasan tertutupi rasa hausnya itulah itulah kancan jadi ya saya berusaha untuk menggali terus gitu sehingga saya puas gitu ya ini saya izin ya akhi saudara ku Agustan ya saya mancing ikan tuh saya mancing ikan saya tangkap pakai umpan pakai ulet gitu tapi yang nyakut itu kepiting gitu tanpa ada yang mengkalibrasi maka akan saya akan sebut saya menangkap ikan seakan-akan saya menangkap ikan gitu lalu saya bawa ke semuanya saya sudah menangkap ikan ini saya mancing kalau saya pakai umpan saya pakai pancingan lalu saya setelah proses itu saya lakukan bahkan saya seperti pemancing lain yang merenung hingga berjam-jam sama proses sama dan lain-lain maka saya sudah menangkap ikan tapi apakah benar yang ditangkap itu ikan belum tentu harus ada yang mengkalibrasi itu ikan atau tidak bukan gitu ahlinya yang tahu kita bawa ini yang saya tangkap apa ini harus dibawa ke ahli apa ya namanya ikan itu ya ikanologi apakah ini ikan atau itu bukan oh bapak salah pak bapak nangkap kepiting loh kok bisa begitu ya dijelaskan oleh dia pak di dalam danau atau di dalam pemancingan itu dia tidak hanya ada ikan dia ada kepiting bahkan ada buaya ada apa nah dari mana kita tahu dari ahli zikr orang berilmu jadi apa yang kita tangkap jangan dulu kita pastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang kita persepsikan dari mana tahu dari ahli zikr begitu izin ahli betul-betul betul-betul setuju saya saya menarik ini agak nyambung nih kalau saya sih kalibrasi itu istilahnya jadi saya memilih yang tepat yang benar mau baik tersirat maupun tersirat itu prinsip ya saya dalam hal kayak gini tersirat tersirat itu tepat dan benar posisinya itu kalibrasi saya di dalam menggali segala sesuatunya itu karcan lanjut 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 dengar lagi ya ya jadi fas'allu ahla zikri ikuntumla ta'lamu nah zikr disitu bukan zikr lain-lain juga hati-hati juga tuh jadi kalimatnya sama hati-hati juga nih pokoknya pokoknya hati-hati aja apakah setiap zikr itu adalah nanti zikr lagi pakuran ini juga zikr itu kalimat desisi kalimat maka ada pemahnaan pemahnaan laf dia makanya makanya di ayat itu di ayat itu disebutkan ikuntumla la zikr misalnya orang-orang yang tidak bersikir likuntumla ta'lamun jadi berarti ilmu kan gitu kan nah itu jadi intinya di dalam kebanyakan surat itu kesimpulannya dari ayat itu pun ada di akhir dari redaksinya juga ini juga harus diperhatikan makanya mungkin kalimatnya itu kayak tadi tuh pasal lu ala zikr ikuntumla ta'lamun maksudnya itu tanyakan kepada ahlinya nah ahli apa ya ada ahli emrologi ada ahli fisika ahli sejarah ahli hukum ahli tafsir dan ahli-ahli lainnya dan itu adalah ilmiah saja sebetulnya kan gitu maka pak pak ustad al assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya warahmatullahi warahmatullahi amin mana terserah sehat sehat selalu apa tema kita ini pagi ini kayaknya seru ini iya tentang baru itu lewat tadi tadi saya sedang membahas itu apakah orang itu punya apakah dalam kebebasan itu tidak tidak dibatasi apakah ada kebebasan yang bebas lugas tanpa batas tidak ada ternyata kan baik dalam segala hal kan kita orang yang beriman ini kan sebetulnya orang merdeka yang disebutkan orang merdeka maksudnya bisa memilih tapi ternyata di dalam begitu kita masuk kepada keimanan atau ketika masuk kepada wilayah itu maka kita akan dibatasi silahkan anda itu berbuat silahkan tapi ini 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 ada batas ternyata gitu jadi ternyata kebebasan dalam menggunakan bahkan jauh sejauh sejauh sampai saya itu berpikir orang itu suka ngomong periwil-periwil apakah periwil itu juga kebebasan yang tidak ada terbatas kan ada batasi juga langit kan apakah periwil itu ketika kita menggunakan periwil itu kita bisa membohongi Allah enggak juga jadi yang menciptakan periwil juga Allah juga kan akhirnya gitu jadi ini termasuk tadi yang sudah dibahas oleh Kang Jan bahwa untuk memahami sesuatu contohnya ya mentafsirkan Al-Quran contohnya ya kalau saya sama sih saya juga kemarin itu ngomong bisakah orang Sunda itu menafsirkan bahasa Jawa sedangkan orang Jawa sendiri ketika saya mengajukan satu pertanyaan ada yang enggak maaf juga gitu itu Jawa itu Jawa contohnya jenis jerneng wito tolong tolong mahatikan itu Pak Jawa orang Jawa orang Jawa itu Pak 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 itu orang Jogja yang yang orang Jogja wah aku enggak tahu apa itu ini ini napsirin bahasa Jawa kan enggak semua orang Jawa tahu menerangkan bahwa apa namanya berdirinya pesantren pesantren maksudlah sekolahan sekolahan itu jenis jenis widotomo yang dimana widotomo itu maksudnya mengajarkan tentang ahlak kebaikan maka tidak akan habis orang itu mencari ilmu maka maka ada mencari ilmu itu enggak ada batasnya Lirtan Gembopak Kembenganing Pambudi enggak ada habisnya mencari ilmu itu itu padahal itu apa namanya penafsiran bebasnya begitu apalagi nanti kita ketika menyentuh contohnya model teologi yang dimana akan kita pertanggungjawabkan itu baik di dunia maupun di akhirat kan itu itu oke 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 saya agak saya akan mulai dari yang saya dengar di Abah saja jadi jadi bisa kita bisa dari yang umum ke khusus bisa dari yang khusus ke umum ini kayaknya saya dari yang khusus ke umum ini tapi tapi penting lah karena ini kaedah ya jadi begini mungkin berkaitan dengan apa tadi yang Abah sampaikan itu kalau bagaimana jalur ilmu pengetahuan itu atau epistemologi karena sekarang ini ada orang yang saya melihat juga fenomena ini menuhankan sains pengetahuan itu sehingga mengarah ke sana tapi yang sebenarnya seperti apa baik saya berikan analogi begini ibaratnya begini kita masuk ke dalam sebuah ruangan kelas kemudian di ruangan kelas itu ada papan tulis putih bersih putih bersih itulah papan tulis nah kemudian ketika kita masuk masing-masing orang itu dikasih kacamata yang berbeda dia masuk gitu dia pakai kacamata ribbon misalnya pakai kacamata ribbon Kang Chan pakai kacamata warna biru bus betik lensa kuning gitu ya nah ketika seorang masuk ke dalam kelas itu pakai kacamata dengan lensa yang berbeda-beda maka dia tidak akan melihat papan tulis itu berwarna putih dia akan melihat papan tulis itu sesuai dengan lensa kacamata yang dia pakai gitu nah itu yang dikatakan worldview atau sudut pandang atau apa mindset atau apa seperti itu kurang lebih begitu ya nah orang akan melihat itu sesuai dengan lensa yang dia punya gitu kalau lensanya warna kuning dia akan melihat papan tulis itu kuning gitu karena lensa yang dia pakai memang kuning ketika dia pakai kacamata ribbon warna hijau ke biru apa hijau ke permata itu lihatnya seperti itu nah ketika kita melihat papan tulis itu dengan lensa yang bening putih bersih maka kita akan melihat warna yang sebenarnya di papan tulis itu nah itu nah katakanlah sekarang papan tulis itu adalah dunia yang kita saksikan sekarang ini jadi opini yang berkembang di dunia ini arahnya kemana itulah warna di papan tulis itu sekarang artinya kita akan melihat itu apa yang mendominasi dari persepsi yang ada di dalam kehidupan ini kita akan melihatnya itu sebagai satu seakan-akan satu kebenaran seperti itu tetapi apakah itu benar nah itu dia itu bahayanya di situ padahal seharusnya papan tulis itu berwarna putih sesuai dengan kacamata lensa putih yang kita pakai jadi dia match nah jadi bagaimana supaya bisa benar persepsi kita word view kita melihat papan tulis itu supaya teman-teman yang lain juga melihatnya putih melihat dapat menangkap dapat melihat warna yang sebenar daripada papan tulis itu caranya adalah dengan kita meminta semua yang hadir itu untuk melepaskan kecamata itu dicopot dulu ditaruh sejenak maka mereka akan melihat warna yang sebenarnya oh warnanya putih ternyata papan tulis itu nah ini ini yang pertama ini kaedah ilmu pengetahuan bahwa itu tadi bisa dengan observasi bisa dengan sains seperti itu sehingga ada sekarang ini mohon maaf orang yang menuhankan sains dia meremehkan agama gitu ada yang seperti itu tapi kita melihat itu yang pertama bisa ya tapi kan sains sendiri ternyata tidak mampu bisa sepenuhnya meng-cover kebutuhan akan ilmu pengetahuan tidak juga gitu contoh ya sains itu dia dinamis dia bisa berubah hukum alam semesta ini pertama menurut Newton itu alam ini statis dia dia size ukurannya itu udah tepat semua the match gitu gak ada yang berubah ternyata udah 200 tahun itu berubah datang Einstein dia bilang enggak alam ini dinamis bergerak saling menjauh dia melebar gitu nah terbantahkan itu jadi sains itu tidak bisa kita tuhankan sebagai patokan sebuah kebenaran itu gak bisa kenapa karena dia dinamis dia berubah gitu ya kemudian sains juga gak bisa banyak membuktikan banyak hal dia hanya dimensi material metafisik dia gak bisa contoh ya kita gak bisa juga tau misalnya nih ya dari mana kita tau bahwa kita ini adalah anak daripada ibu kita ya kita gak bisa gitu walaupun ini ada saksinya nih bapak kamu nih ibu kamu kamu tinggal disini dari kecil yakin kamu bukan anak pungut gitu oh yakin ada saksinya nih nenek ini segala macam tetangga oke kamu yakin waktu ditanam itu memang benihnya dari orang tua kamu dan seterusnya dan seterusnya apalagi jaman dulu belum ada tes DNA segala macam itu kan ada tes DNA ada yang doubling ya dimetap nah itu satu ya jadi itu kaedah yang pertama itu dengan sains ya kemudian itu tidak bisa juga gitu nah jadi ada kaedah yang kedua gitu bagaimana ilmu pengetahuan itu ya ilmu pengetahuan itu yang yang tertinggi di atas sains itu adalah periwayatan ya makanya inilah yang dijaga di dalam islam ya periwayatan atau dalam istilah kita sanat ya itu islam itu walaupun dengan bahasa yang dengan bahasa ortodok bahasa tradisional yaitu sanat ya tetapi dia meng cover makna secara teknologi juga gitu ya bahkan bisa mengalahkan sains itu sendiri ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan misalnya nih ya saya tahu Jepang itu eksis walaupun saya nggak harus ke Jepang saya cukup bertanya kepada orang yang pernah ke Jepang selama orang yang menyampaikan itu dia jujur dia nggak pernah berdusta dia diketahui apa kredibilitasnya kapasitasnya keilmuannya saya percaya tuh Jepang memang ada gitu itu persaksian namanya nah ini diakui memang bahkan seorang ahli sains sekalipun ya ketika dia menjelaskan tentang sebuah teori ya dia nggak bisa lepas dari persaksian sebelumnya gitu dia nggak bisa lepas dari referensi teori-teori pendahulu dia gitu itu namanya periwayatan juga persaksian itu sanat namanya nggak mungkin seorang ahli sains itu dia membuat teori dia nggak ngambil sanat dari pendahulu dia dia pasti mengambil pendapat-pendapat kaedah-kaedah yang sudah dibuat oleh pendahulu dia jadi nonsen kalau dikatakan ini teori dia ini sama sekali baru segala macam nggak dia tetap berpegang kepada sanat dia tetap berpegang kepada info-info yang diberikan oleh ahli-ahli sebelum dia juga gitu nah jadi ilmu periwayatan ilmu sanat itu memang bagian daripada kaedah ilmu pengetahuan sebenarnya makanya dalam islam juga ini dikatakan bahwa sesungguhnya sanat itu adalah bagian dari agama jadi kalau itu terputus maksudnya rusak agama ini nah ini saya sedikit agak ini kan biar match dimensi ilmu pengetahuan maupun dimensi spiritualnya biar nyambung termasuk teologi sekaligus ya nah jadi ada dua tadi ya yang pertama tuh dengan sains itu bisa ilmu pengetahuan kita men apa how to explore the nature bagaimana kita mengeksplor alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan temuan-temuan teknologi kita mengobservasi itu memang diperintahkan itu dengan ilmu pengetahuan dengan akal yang diberikan kita bisa berpikir tadi selama tadi ya lensa yang kita gunakan itu adalah lensa yang tepat lensanya benar gitu kita gunakan kan ilmu pengetahuan itu kan menemukan antara fakta dengan realita itu dia dengan dengan bukti jadi dia sejalan nah seperti itu jadi kalau lensa yang kita gunakan itu benar maka kita akan melihat tadi papan tulis tadi itu benar bahwa itu memang warnanya putih dan orang lain juga kita ajak yang menggunakan lensa yang sama supaya apa dia juga melihatkan melihat warna atau yang sebenarnya hakikatnya sebenar daripada papan tulis itu nah ini sebenarnya juga menjadi kekhawatiran kita ketika di dalam dunia ini konsep yang mendominasi bagi manusia katakanlah sekarang ini mendominasi itu apa yaitu konsep naturalistik atau materialistik nah ini ini mengkhawatirkan kenapa ini mengarahkan manusia untuk tidak bertuhan sebenarnya ya dari konsep materialistik ini kan kita tahu turunnya itu lahir apa seperti sekularisme liberalisme dan terus-terus ya ateisme dan semacamnya ya bahwa mereka ya hidup ini apa sih hidup ini sebenarnya terbatas material saja kata orang-orang ateis itu kan ini terbatas material saja ala material gak ada nih di belakang ini apa akhirat itu gak ada pahala itu gak ada katanya kita hidup ya inilah hidup kita ya sebatas ini gitu jadi saya mau ngapain itu terserah saya gitu saya mau hura-hura masa muda sampai saya tua itu terserah saya itu free will saya hak saya apa urusan kamu kan seperti itu kan jadi itu konsep materialistik sebenarnya dia dia bebas sebebas-bebasnya gitu dan karena dia tidak terikat dengan kaedah terikat hukum-hukum Tuhan nah ini materialistik ini berbahaya nih terutama generasi milenial ya kita di challenge sebagai orang tua untuk bisa memberikan enggak nak gitu materialistik itu membahayakan kamu kamu hidup tuh sementara kamu nanti ada azab kubur kamu tuh ada rukun iman rukun islam yang harus kamu pahami kamu harus tahu apa tujuan hidup kamu dan seterusnya bukan seperti konsep-konsep barat itu ya sehingga dia boleh nikah sejenis dia boleh merubah apapun gitu dia boleh melakukan apa saja yang dia inginkan itu namanya apa istilah itu human right misalnya hak asasi manusia berdali dengan itu feminimisme dan isme-isme lainnya sehingga agama itu kolor dan seterusnya nah itu itu yang sekarang kita lihat ibaratnya papan tulisnya sekarang itu nah tantangan kita orang sekarang melihat itu semua begitu kan orang melihat itu semua kenapa karena dia itu yang mendominasi di depan nah ketika orang melihat itu ini sangat membahayakan terutama generasi milenial yang mereka yang baru tumbuhkan mereka gak punya basic agama yang kuat mereka akan terbawa itu nah jadi tantangan kita memang bagaimana kita mengenalkan bahwa sistem yang sebenarnya unggul itu adalah sistem islam ya kita yakin kita punya Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan karena kita punya Tuhan dia berhak untuk disembah dan dia memerintahkan kita untuk menyembahnya itu yang harus kita tanamkan nah sehingga itu ketika kita harus menyembahnya maka kita harus mengenalnya maka dan seterusnya dan seterusnya ada turunan kebawah termasuk tadi bagaimana cara kita untuk mengenalnya wa maafal tujian injinna walinsa illa li'abudun tadi ya illa li'arifun juga bagaimana kita kecuali kita bisa mengenalnya baru kita bisa menghambahkan diri kepadanya hubungan kita dengan dia bukan hubungan bapak dengan anak hubungan kita dengan dia adalah pemilik dengan budak kita kan selama menjadi budak dan tetap selama menjadi pemilik daripada budak atau hambanya nah ini yang yang tadi ya yang harus kita kenalkan gitu kepada dunia gitu dimana islam ini sistem yang unggul islam ini dia memiliki apa tadi bisa memuaskan akal bisa memuaskan hati dia juga menjadi sebuah sistem bagi kehidupan life of style gitu kan style of life gitu bukan sekedar dogma bukan sekedar teologi seperti agama lain bukan kerahipan tetapi dia adalah konsep dia adalah gaya hidup dia adalah bagaimana supaya hidup kita ini selamat dunia akhirat nah ini ini apa nanti ini bisa sebenarnya banyak ya ini tema ini kalau kita kembangkan lagi ini bagus sebenarnya nah jadi tadi itu yang pertama tentang kembali ke ilmu pengetahuan tadi bahwa apa kita melihat itu dengan lensa yang tentu saja kita lensa kita ya kita islam gitu dan kita lihat di papan tulis itu worldview kita sudah pandang islam melihat apapun yang ada di papan tulis itu ya dengan worldview islam nah kalau islam apa sudah bisa kita apa kita kenalkan kita pahamkan ya bagaimana kaedah-kaedah islam bagaimana sistem islam seterusnya maka ini akan menjadi sebuah yang apa benefit atau keuntungan bagi dunia gitu nah kenapa karena tadi ya bahwa akal manusia saja tidak bisa memuaskan dirinya tidak mampu bahkan sains sekalipun tidak bisa dijadikan Tuhan kenapa karena sains itu terbatas kayak sains itu dia terikat juga ya dia bisa berubah dia hanya teori ya fakta-faktanya itu relatif sifatnya dia bergantung satu sama lain satu teori bisa melahirkan teori yang lain dan seterusnya jadi tetap harus bergantung kepada kaedah kedua tadi bahwa ada periwayatan dalam sumber ilmu pengetahuan itu yaitu sanat tadi periwayatan apapun bidangnya ilmu pengetahuan itu baik teologi maupun umum jadi tetap harus bergantung kepada sanat nah sedikit mengerucut kepada yang agak khusus tadi berkenaan dengan kaifa ya takayafu ma'al-quran bagaimana kita interaksi dengan al-quran ya juga seperti itu ya tentu saya al-quran itu adalah bagian daripada ilmu sumber ilmu pengetahuan itu sendiri gitu yang 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 luas disitu yang bisa kita gali bagaikan mutiara yang tak pernah habis disitu ya tetapi dalam itu memang ada tadi udah jelaskan oleh Ustaz Kang Chan tadi beberapa ini kaedahnya apa tuntunannya bagaimana kita berinteraksi dengan ukuran dan itu termasuk bagian daripada tadi yang saya kata-kata dibawa salah satu kaedah ilmu pengetahuan itu memang harus ada mata rantai atau persaksian atau sanat dan seterusnya nah ini tambahan dari saya pengantar dulu biar gak tanpa kepanjangan selanjutnya bisa di eksplor karena kembalikan kepada us terima kasih saya izin boleh gak dua beberapa menit saja izin nanti saya setelah ini kembali ke apa ke natur saya gitu izin cepat tadi pendengar ya izin ya apa ya izin ya perasih sekarang ya nanti saya balik lagi ya kepada natur saya aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri nanti aku setelah itu saya akan duduk sebelah kanan bapak hari gitu ya gini ini lebih interaktif lagi itu ya izin saya kalau boleh berkenan gitu mungkin semua bisa bantu jawab kan kita disini semua punya akal kita disini semua punya kapasitas saya kira kita semua yang di atas sini punya kapasitas untuk orang-orang hebat lah saya kira hebat lah gitu dengan semua tadi argumentasinya punya kapasitas untuk menganalisa gitu nah kalau boleh kalau berkenan saya mungkin semua yang disini tolong kerahkan akal dan analisisnya saya ingin bertanya begini tapi kalau boleh dijawab ya ada yang jangan sampai ada yang gak jawab tapi kalau gak juga gak apa-apa bebas-bebas itu pertanyaan sebegini ada satu orang yang tidak boleh menjawab karena dia terlalu kebiruan gitu jadi beliau diam aja nanti nah di atas kita ada tulisan bertuliskan prof itu kalau prof asumsi gitu p-r-o-v gitu nah beliau ini karena terlalu biru gak usah jawab semua boleh jawab kecuali beliau itu nah boleh saya bertanya dulu kepada abah abah tolong kerahkan akal dan analisinya kira-kira makna prof ini apa abah kalau menurut bahasa menurut kalimatnya disitu provokator provokator bangal izin bangal bangal izin makna prof ini apa menurut bangal gunakan akal dengan analisannya gitu mana prof ya iya yang biru diam aja ya superman prof itu superman superman profesional ya gue sebetik gue sebetik izin mau ngasih ini makna prof ini apa ya prof superman lana dalam di luar gue silahkan makna prof yang ada di atas beliau ini gak usah jawab ya diam aja ya yang warna biru nih gue sebetik karena kemarin saya memang malu dia saya kalah ganteng sama dia jadi saya gendam sama dia yang warna biru ini akun dia ini nih yang prof asumsi itu makna prof itu menurut gue sebetik apa gue sebetik kira-kira prof provinsi saya Ahmad Muzaki izin kan saya Ahmad Muzaki analisanya tajam tadi Pak Agustan Pak Agustan ini orang berpikir tadi atau didak menurut Pak Agustan apa makna prof ini di berpikir di berasumsi kalau asumsi kalau saya mau jawab Pak Agustan Pak Agustan Pak Agustan Pak Agustan izin makna prof ini apa yang biru dia maja dia maja yang usah ngomong yang biru iya saya juga pernah nyanyi ke dia nih bang muklis kalau nanya kalau nanya nanti dulu saya kan belum jawab tapi hasil iya boleh boleh jadi kata dia dia kan tulisannya prof ini pakai V bukan pakai F tapi kalau profesor kan pakai F itu saya saya lanjutin sabar dikit lah bro jadi ini bisa jadi provokan terantok provinsi udah gitu aja ya bisa jadi betul-betul Pak Ari saya duduk di sebelah kanan Bapak Ari kalau saya berpikiran positif Pak di situ lebih kepada ya beliau itu punya pemikiran yang sangat luas lah ya walaupun tidak prof ada V nya tapi ya ketidaknya dia punya pemikiran yang sekelas prof yang sebenarnya itu si mantap yang biru dia maja kira-kira ini saya bertanya kira-kira sama gak semua enggak ya kita sepakat enggak sama semua kira-kira kalau seandainya teks itu adalah Al-Quran bisa gak kita pakai metode itu gitu bisa gak kita pakai metode enggak bisa yang mendekat melihat susunan kalimat ya silahkan bisa gak kita pakai metode itu abang bilang provokator bilang provinsi bilang apa tadi itu udah tadi ya apalagi lah dia profesor terus bilang apalagi tadi bisa gak enggak bisa nah itulah tapi apakah bisa diucapkan bisa itu freedom silahkan bagaimana jika teks itu adalah Al-Quran kita tidak bisa begitu tidak bisa kita pakai akal tanyakanlah kepada prov langsung saya gak mau nanyakan ya tanyakan kepada dia itu natural itu sebetulnya pikiran natural jika tidak tahu maka bertanya gak boleh kita bayangkan itu kita berani menjawab karena itu itu nama prov itu dia pakai teks latin ada orang yang dia salah mengalahkan kegantengan saya nah kita berani ngomong itu tapi bagaimana dengan Quran bisa gak gak bisa nah itulah dia harus tahu kalau kita tidak tahu kita tidak punya pegangan apa-apa nih saya orang bodoh misalnya gak bisa yang paling bukan maksimum yang paling optimal optimum saya lakukan adalah seperti Pak Zul tadi saya tanya Pak Prof ketika Anda menulis Prof itu apa maksudnya dia mungkin mengutarakan terlepas benar atau tidak maksudnya adalah A, B, C, D atau tidak ada maksud ah itulah jawaban yang paling optimum bahkan maksimum memang karena dia yang buat begitu pun dengan Quran tidak bisa kita menggunakan padahal kita jago berakal semua tuh jago analisa nah begitu ya izin ini para aset dan semuanya saya saya sebenarnya mau ada perkegiatan tapi saya melihat diskusi ini sangat berkualitas jadi saya mustamnya aja saya mau jawab ya silahkan ya maaf ya kalau Prof asumsi ini kan bukan terkait dengan Tuhan ya kalau Al-Quran itu memang sangat sekali terkait dengan Tuhan sehingga harus persepsinya memang harus rangkapnya banyak karena kita banyak punya pilihan nah itu loh kalau Prof asumsi ini ya udah tanya aja deh karena bukan terkait dengan yang multi persepsi sebenarnya kita bisa tanya aja langsung apa artinya itu gitu loh tetapi kalau Al-Quran itu sesuatu yang multi persepsi banyak kalau saya cenderung banyak yang puzzle-puzzle yang harus kita pecahkan kita bicarakan sedangkan rupa sekali rinci jadi ini bukan ini kita semua pilihan kita pilihan memilih sesuatu tapi kalau Prof asumsi kita udah bisa jelas nih pilihnya cuma satu dia tinggal jawab aja itu bener itu aja Kang Achan iya 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 bang saya mustami izin ya izin begini terjadi sebuah kesalahan silogisme Prog dan Al-Quran itu tidak apple to apple itu kesalahan silogismenya jadi kalau kalau silogismenya sudah salah kesanannya mesti salah uji statistik itu kalau aku ya ngoreksi mahasiswa itu kalau statistik itu aku gak usah lihat sampai bawah aku lihat rumusan atas kalau itu salah yang bawah itu gak usah perlu karena panjang statistik itu langsung aja aku coret salah gitu sama seperti ini ya epistemologi itu juga perlu untuk memahami bagaimana kerangka berpikir ilmu kemudian bagaimana kita menjalin silogisme satu permasalahan dengan permasalahan maka silogisme pro dengan Al-Quran itu apple to banana gitu ya gak salah itu salah jadi kesimpulan diambil atas silogisme yang salah ya tetap salah gitu terus aku gak tahu arahnya mau kemana disini apakah kita akan menafikan akal orang itu juga perintah Al-Quran kok kalau kita tanyalah kepada yang lebih tahu kita tanya kepada siapa kepada ulama nah ulama itu pakai akal apa pakai dengur tetap pakai akal gitu loh aku justru-justru kita menggunakan apapun 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 Terima kasih.